Halo, salam jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya Sahabat Black Knight, kali ini kita akan memberikan alur cerita sebuah film yang menyajikan paket komplit nih guys Latar peperangan dengan alur lika-liku kehidupan, makna cinta sejati, puncak kebahagiaan, dan puncak kebencian Pokoknya keren banget guys, kenapa keren? Karena film ini berhasil menyebut banyak penghargaan, dan mendapatkan rating 9 dari 10 poin Pokoknya wow banget lah, mau tau film apa? Saksikan videonya Sahabat Black Knight, film paket komplit ini adalah film Ayla, The Daughter of War Ayla, Anak Peperangan Oh ya, yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe ya guys Jangan lupa klik juga tombol notifikasi yang berbentuk lonceng Lebih keren lagi, kalau klik juga tombol like, comment, and share Terus, saya juga ngarep banget nih untuk nonton sampai habis ya guys Oke, sahabat Black Knight, film ini adalah film tentang sebuah kisah nyata Seorang tentara dari Turki dan gadis kecil dari Korea Selatan Diangkat menjadi film dengan judul Ayla, The Daughter of War Film tahun 2017 Disutradarai oleh Chad Ulkai Yang terinspirasi oleh kisah dari Ayla Yang bertemu dengan tentara Turki pada tahun 1950 Saat perang saudara di Korea Selatan berlangsung Film ini sangat erat akan nuansa kekeluargaan Terutama antara ayah dan anak Pemeran utama dari film ini merupakan aktor dari Turki dan juga Korea Selatan Bernama Ismail Esogu sebagai Sulaiman dan Kim Sul sebagai Ayla Kisah ini diawali oleh seorang tentara dari Turki bernama Sulaiman Yang ditugaskan untuk membantu peperangan yang ada di Korea Selatan Bersama dengan tentara Turki lainnya Sulaiman harus meninggalkan kekasihnya dan orang tuanya Dan suatu saat di Korea Selatan Sulaiman bersama regunya menyisir sebuah desa yang sudah hancur akibat perang Namun ia mendengar suara seorang dan regunya bersiap untuk menembak asal suara tersebut Namun saat ia datang ternyata ada seorang gadis kecil diantara tumpukan mayat yang sedang menangis Kemudian Sulaiman membawa anak tersebut ke kamp tentara mereka Awalnya ia tidak mendapatkan nertu dari atasannya untuk membawa anak tersebut ke kamp Tetapi Sulaiman berusaha membujuk hingga berhasil melulutkan hati atasannya tersebut Meskipun memiliki kendala komunikasi karena perbedaan bahasa antara Sulaiman dengan anak tersebut Sulaiman tetap merawat dan menjaga anak itu dengan memberikan nama Ayla Selama tinggal di kamp Ayla belajar banyak dari Sulaiman yang melindunginya serta mengurusnya Tidak hanya Sulaiman tentara Turki lain pun turut serta mengurus dan bermain dengan Ayla Dan mereka menganggap Ayla adalah cahaya diantara kegelapan perang yang terjadi Selama tinggal di kamp Sulaiman berusaha untuk mencari keluarga Ayla Dan berniat untuk mengembalikan Ayla ke keluarganya Sayangnya Ayla tidak punya keluarga lagi setelah desanya yang hancur dan menewaskan orang tuanya Selama Sulaiman masih bertugas di Korea Selatan Ia juga mengajarkan Ayla membaca sampai Ayla bisa memanggilnya dengan sebutan Papa Pada film ini hampir 70% mengisahkan Ayla di tengah peperangan Dan kondisi peperangan membuat Sulaiman dan Ayla benar-benar menjalin hubungan mereka Semakin erat dan layaknya seperti cinta ayah dan anak Sampai suatu ketika Sulaiman dan tentara Turki lainnya selesai menjalankan tugas di Korea Selatan Dan harus kembali ke Turki Sulaiman ingin membawa Ayla bersamanya ke Turki Tetapi karena peraturan yang ada Ia tidak bisa membawa Ayla bersamanya ke Turki Dan dengan berat hati harus meninggalkan Ayla di Panti Asuhan Sulaiman sempat mencoba menyelundukkan Ayla ke dalam kopernya untuk dibawa ke Turki Tetapi hal tersebut tertangkap dan Ayla terpaksa dipulahkan ke Panti Asuhan Ia kemudian berjanji pada Ayla akan menemuinya kembali suatu saat nanti Sesampainya di Turki hal yang tidak diduga pun terjadi Karena ternyata Sulaiman harus menerima kenyataan pahit bahwa kekasihnya Nurhan sudah menikah dengan orang lain Sehingga membuat Sulaiman benar-benar terpukul atas peristiwa tersebut Lima bulan kemudian akhirnya ia memutuskan untuk menikah dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Nimet Dan pindah ke kota lain Pernikahan ini sebenarnya masih rada-rada canggung karena semenjak Sulaiman pergi dari Korea itu Ia pun masih tetap memikirkan Ayla sehingga sikapnya kepada Nimet kurang begitu perhatian Namun Nimet ini perempuan yang sangat baik dan juga mengerti suaminya Ia pun akhirnya mengajak Sulaiman untuk membicarakan tentang Ayla yang selama ini mengganggu pikirannya Di sini Sulaiman pun hatinya mulai terbuka dan luluh dan menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya Nimet terlihat antusias untuk membantu suaminya dalam mencari keberadaan Ayla Bahkan ia sendiri mengatakan kalau Sulaiman memang menganggap Ayla sebagai anaknya Maka Nimet pun akan sama menganggap Ayla seperti anak kandungnya Hari demi hari, bulan demi bulan Nimet tidak pernah putus asa membantu Sulaiman dalam mencari keberadaan Ayla Setiap ada informasi yang didapat, Nimet pun selalu menyempatkan untuk memberitahu Sulaiman Sampai-sampai Sulaiman yang melihat kegigihan istrinya ini menjadi mulai membuka kembali hatinya Usaha Sulaiman beserta istrinya untuk menemukan Ayla ini memang tergolong sangat sulit Kesulitan ini sebenarnya sangat mendasar karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya 60 tahun berlalu semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla Saat ini Sulaiman dan Nimet sudah terlihat tua Namun di setiap waktu luangnya, Sulaiman selalu menyempatkan untuk mengenang sahabatnya Ali Termasuk momennya bersama Ayla waktu itu Juni 2002 Juni 2002, disini Sulaiman bertemu dengan wartawan dari Korea dan mendapatkan tawaran untuk menceritakan kisahnya bersama Ayla semasa perang dulu Singkat cerita, wartawan tersebut menemukan nama-nama yang sampai saat ini masih bisa dihubungi Informasi ini mengantarkan wartawan tersebut menemui Sulaiman Disini dia menjelaskan kalau orang-orang yang berada di daftar tadi mengenal Ayla Bahkan di dalam video wawancara itu seorang menyebutkan kalau Ayla dulunya pernah diantarkan oleh seorang tentara Mendengar hal itu Sulaiman sangat senang dan merasa kalau tinggal beberapa langkah lagi dia akan bertemu dengan Ayla Keesokan harinya wartawan ini mendapatkan informasi kalau ternyata Ayla ini ditemukan dan dia pun langsung bergegas menemui wanita tersebut April 2010 tepat 60 tahun setelah perang berakhir Di pagi yang sangat cerah Sulaiman beserta istrinya saat ini berada di Taman Ankara Tempat ini adalah tempat yang sama di mana sekolah Ayla dahulu berdiri Beberapa saat kemudian dari ujung Taman Sulaiman melihat seseorang datang menunjuk ke arahnya Tidak perlu lama lagi bagi Sulaiman Sulaiman mengenal siapa dirinya Dan tidak perlu bingung lagi bagi Ayla untuk mengenal siapa ayahnya Mereka pun tak kuasa lagi menahan air matanya Tangis kebahagiaan mereka tumpah dalam pelukan Pelukan hangat yang sudah 60 tahun mereka rindukan Dari sini film pun berakhir dan 10 April 2010 adalah tanggal di mana Sulaiman menepati janjinya untuk kembali menemui Ayla Film ini cukup lengkap guys Ketegangan perang, cinta romantis dan lika-liku kehidupan Sedih, gembira, pokoknya lengkap lah, paket komplit Saya sangat suka dengan adegan terakhir yang menggambarkan kebahagiaan tertinggi adalah dengan menangis Menangis kebahagiaan, gembira tapi nangis itu dalam banget loh Pokoknya emak, jlep lah Sosok Sulaiman pun digambarkan sangat baik disini Berperan sebagai tentara Biasa menemui kematian di depan matanya Namun karirnya yang sangat melejit itu harus menemui beberapa kendala kehidupan guys Harus menghapus cintanya kepada Nahura Yang setelah kepulangannya dari medan tempur ternyata sudah menikah Kehilangan Ayla yang dianggap putrinya Juga menikah dengan gadis yang tak diinginkan Kejeban cinta pun hadir dengan proses Sulaiman yang menutup hati untuk istrinya Ini terbuka dan lulung Karena istrinya menyatakan kalau Ayla juga dianggap anak oleh dirinya Kebahagiaan hadir selama 60 tahun Kemudian ketika Sulaiman bisa bertemu dengan Ayla Hmm, kalimat biarkan indah pada waktunya itu ternyata sangat berat ya guys Sahabat Blackneck waktunya undur diri nih Mohon maaf jika menemukan banyak kekurangan Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Da-da Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax